Halo Trend People Kondisi ekonomi yang melanda dunia akibat pandemi covid-19 menyebabkan berbagai krisis ekonomi selama kurang lebih satu tahun terakhir ini Namun meskipun dunia sedang dikepung resesi akibat pandemi para konglomerat ini masih berhasil mencatatkan jumlah kekayaannya dan bahkan ada yang terus bertambah Nah gengs, siapa saja sih orang terkaya di Indonesia tahun 2021 ini? Yuk kita simak liputannya Tapi sebelum menuju ke videonya, tekan tombol subscribe-nya dulu ya dan jangan lupa buat aktifin bell notifikasinya juga biar gak ada info-info menarik lainnya yang bakal kalian lewatkan dari Trend Populer Hartono Bersaudara Majalah Forbes kembali merilis daftar orang terkaya di Indonesia tahun 2020 Akibat pandemi covid-19 harta kekayaan gabungan para Taipan dan konglomerat Indonesia turun 1,2% dari 134,6 miliar USD menjadi 133 miliar USD atau setara dengan 1.877 triliun rupiah Indonesia sendiri juga harus mengalami resesi Meski demikian, beberapa konglomerat di Indonesia tetap merasakan kekayaannya yang memuncak Salah satunya adalah duo Hartono bersaudara yakni Air Budi dan Mikhail Hartono Taipan Jarum ini masih menjadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia dengan kekayaan 38,8 miliar USD atau setara dengan 547 triliun rupiah Posisi nomor 1 dipegang oleh keduanya selama belasan tahun Harta kekayaan dari Bambang dan Mikhail Hartono Sebagian besar datang dari investasi mereka di Bank Sentral Asia Akar kekayaan keluarga berasal dari pembuat rokok kretek Jarum Dimulai oleh ayah mereka dan sekarang dijalankan oleh putra Budi Victor Kepemilikan aset keluarga lainnya termasuk merek elektronik populer, politron dan real estate utama di Jakarta Wijaya Family Keluarga Wijaya mewarisi bisnis sinermas dari Eka Cipta Wijaya yang meninggal pada Januari 2019 di usia 98 tahun Awalnya Eka Cipta Wijaya muncul dalam daftar miliarder di Indonesia sekitar tahun 1991 Pada saat itu, Eka Cipta merupakan salah satu orang dari 3 miliarder Indonesia yang masuk dalam daftar orang terkaya saat itu Sinermas sekarang menjadi salah satu grup bisnis terbesar di Indonesia yang bergerak di berbagai sektor seperti pulp dan kertas, agribisnis dan food, keuangan, developer dan real estate, telekomunikasi, energi dan infrastruktur, serta kesehatan dan pendidikan Asia Pulp & Paper atau AAP misalnya Memiliki operasi di seluruh Indonesia dan Cina yang menjual produk-produknya di lebih dari 120 negara yang ada di 6 benua Pengusaha dengan nama kecil Oik Yejong ini mengawali karirnya dari nol dan merupakan imigran dari Cina yang datang ke Indonesia pada tahun 1932 Saat ini, keluarga Wijaya memiliki kekayaan atas sinermas dengan kekayaan sebesar 9,6 miliar USD atau setara dengan 135,1 triliun rupiah dalam kurs 14.077 rupiah per USD Prajogo Pangestu merupakan taipan perkayuan terbesar di Indonesia Bos PT Barito Pacific TBK dan PT Chandra Sri Petrosemical TBK ini memiliki kekayaan sebesar 6 miliar USD atau setara dengan 84,6 triliun rupiah Mungkin tak banyak yang tahu jika konglomerat ini terlahir dari keluarga miskin yang hanya menamatkan sekolahnya di tingkat menengah pertama Prajogo mengawali karirnya sebagai seorang supir angkot dan bergabung di PT Jayanti Group Karirnya pun terus meningkat hingga ia memutuskan membuat perusahaan sendiri dengan membeli CV Pacific Lumber Koi Yang dalam perjalanannya berganti nama dan kini dikenal dengan PT Barito Pacific Bisnisnya dengan bendera Barito Group pun berkembang luas di bidang petrokimia, minyak sawit mentah, properti dan perkayuan Namun tak hanya menjadi konglomerat yang namanya masuk dalam daftar orang terkaya Forbes Pada Agustus tahun lalu, Prajogo juga mendapatkan penghargaan dari Presiden Joko Widodo Pewaris Salim Group, Antoni Salim adalah ketua Salim Group yang menjalankan bisnis di seluruh Indonesia Antoni Salim lahir sebagai anak bungsu dari pasangan Sudono Salim dan Li Lasnio yang merupakan pendiri grup Salim Berdasarkan catatan Forbes, harta kekayaan Antoni Salim dan keluarga mencapai hingga 5,5 miliar USD Atau setara dengan 77 triliun rupiah berkat rentetan bisnisnya yang sukses menguasai pasar Indonesia Perusahaan milik Salim Group, PT Indofood Sukses Makmur TBK, INDF Telah membukukan kenaikan labah bersih meski di tengah pandemi COVID-19 Merujuk pada laporan tersebut, labah yang disebutkan naik sebesar 6,23% Dari 3,53 triliun rupiah pada September 2019 Menjadi 3,75 triliun rupiah pada September 2020 Tak aneh jika kekayaannya terus naik ya gengs Sri Prakas Lohia Lohia ialah pebisnis berdaerah India Meski lahir dan tumbuh besar di India Lohia berhasil mengepakan sayap bisnisnya di Indonesia Hingga akhirnya menyandang status konglomerat di Republik Indonesia Total kekayaan bersih yang dimiliki oleh Lohia mencapai 6,7 miliar USD Terhitung sampai 15 Oktober 2020 Dengan harta kekayaan yang setara 89,40 triliun itu Memboyong Lohia ke posisi 365 dalam daftar orang terkaya di dunia Ia mendirikan Indorama Synthetics pada 1974 silam Pabrik Garment yang memproduksi benang pintal di Purwakarta, Jawa Barat Lohia memboyong Indorama ke industri petrokimia Dengan melalui akuisisi LM Petrochemicals Company pada tahun 2006 silam Langkah yang menjadi bagian dari ekspansi bisnis itu pun Kini mengukuhkan Indorama sebagai salah satu investor terbesar di sektor petrokimia Afrika Barat Susilo Wono Wijoyo Nama Susilo Wono Wijoyo atau Kau Dao Ping Tak bisa dilepaskan dari raksasa rokok Gudang Garam Perusahaan ini berbasis di Kediri Jawa Timur Gudang Garam didirikan oleh Surya Wijoyo pada 1958 Perusahaan ini kemudian terus tumbuh berkembang dan menjadi perusahaan rokok terbesar di Indonesia Berdampingan dengan Jarum dan Sempurna sebagai penguasa pasar rokok Gudang Garam menguasai seperlima pasar tembakau di Indonesia Sebagai pemilik perusahaan rokok raksasa Kekayaan Susilo tak tanggung-tanggung genks Di tahun 2020 Forbes mencatat kekayaan bersih Susilo Wono Wijoyo mencapai 5,3 miliar dolar Amerika Serikat Atau sekitar 75 triliun rupiah Selain rokok Keluarga Wono Wijoyo juga memiliki sejumlah usaha lainnya di sektor perkebunan sawit Properti dan infrastruktur Baru-baru ini Gudang Garam juga tengah berekspansi di bisnis aviasi Perusahaan ini tengah membangun bandara yang berlokasi di Kediri Nah genks Itu dia info mengenai sederetan orang terkaya Indonesia di tahun 2021 ini Sebelum mengakhiri videonya Jangan lupa tekan tombol like-nya dulu ya Terima kasih udah nonton and bye